She's the 12th place for dream Album ini berisi beberapa lagu Avenged Sevenfold yang paling populer dan terkenal, termasuk Bad Country, yang bisa dibilang paling sukses hingga saat ini, menjadi salah satu dari dua single mereka yang disertifikasi gold oleh Recording Industry Association of America. Ada banyak alasan mengapa City of Evil adalah album Avenged Sevenfold yang paling menonjol. Pertama, keberanian dan ambisi yang ditunjukkan oleh rekaman tersebut dengan merubah sound mereka saat itu, metalcore, dan merangkul hard rock dengan penampilan glam rock tahun 80an. Kedua, dengan mencapai kesuksesan yang luar biasa dengan membuat jalan mereka sendiri dan menolak untuk terombang ambing oleh tren waktu. Itu adalah sesuatu yang selalu pantas untuk dipuji. Dan bahwa Avenged Sevenfold membawa City of Evil ke masa dan memenangkan penghargaan untuk band baru terbaik di MTV Award untuk Bad Country, di zaman puncak Chris Brown, Rihanna, Panic at the Disco dan James Blunt adalah pencapaian besar untuk rock dan metal pada saat itu. Ketiga, dan yang paling penting dari semuanya, City of Evil membanting lebih keras album mereka sebelumnya. Dalam hal lagu pembuka The Beast and the Harlot, Burn It Down, Blinded in Chains, Bad Country, dan Say It's the Day sekuat album metal manapun yang ingin anda lawan. Ini adalah rekor di mana kami mengetahui bahwa M. Shadows benar-benar dapat bernyanyi, bahwa Sinister Guides benar-benar dewa gitar modern, bahwa The Rev adalah seorang seniman visioner yang unik, dan bahwa Avenged Sevenfold lebih dari sekadar sekelompok anak-anak yang sombong, bahwa mereka adalah superstar yang sebenarnya. City of Evil sangat sukses setelah dirilis, memulai debutnya di nomor 30 di chart Billboard 200 dan disertifikasi sebagai rekor platinum oleh Recording Industry Association of America pada Agustus tahun 2009. Itu kemudian terjual lebih dari 1.500.000 kopi di Amerika Serikat, dan 2.500.000 total di seluruh dunia, menjadikannya album terlaris dari diskografi Avenged Sevenfold pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton!